Kita beralih ke berita tapal kuda pemirsa. Seorang pendaki Gunung Lemongan di Lumajang mengalami hipotermia atau keninginan selasa petang. Hingga kini petugas gabungan masih berusaha melakukan evakuasi. Pendaki atas nama Syahibul Fatoni, warga Probolinggo, pingsan akibat alami hipotermia. Ia diketahui mendaki Gunung Lemongan di Desa Papringan, Kecamatan Pelakah, bersama tujuh teman lainnya pada Senin 31 Juli kemarin. Korban alami hipotermia atau keninginan saat melakukan pendakian dengan tenggang waktu sekitar tiga jam. Korban mengalami hipotermia saat berada di titik guci berjarak sekitar 700 meter. Petugas gabungan dari BPB di Lumajang, Tagana, tim medis yang mendapat informasi langsung melakukan evakuasi. Petugas gabungan dari kemarin, dan sekarang ternyata ada bahwa satu orang yang mengalami mungkin cedera atau pingsan. Petugas gabungan dan dikenalkan pertamanya yang terakhir. Sudah diketahui, terakhir di Guci, untuk kondisinya saat ini seperti apa? Kondisi terakhir, sekarang dari Surdriver, sudah sadar, dan sekarang proses tanduk. Para pendaki ini dari mana? Para pendaki dari beberapa, dari Pondok Pesantren, Lumi, Pondok Pesantren, Daerah Jumper. Tapi cuma satu yang mengalami hipotermia. Yang mengalami hipotermia, cuma satu. Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan masih melakukan proses evakuasi. Dari Lumajang, Yongki Nugroho melaporkan.